Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MOVASU CAT dengan tutorial AutoCAD tutorial bagaimana menginsert drawing ke Microsoft Word. Oke, contohnya saya akan menciptakan objek yang mudah, kita akan menciptakan rectangle di sini, dan saya akan menciptakan circle di tengah-tengah. Selanjutnya, jika Anda ingin menginsert drawing ke Microsoft Word ini, Anda bisa pilih dua objek ini, dan Anda bisa klik-klik dan pilih copy option di sini. Oke, selanjutnya Anda bisa menciptakan objek ini, Anda bisa menciptakan atau tidak, saya akan menggunakan pilih copy option. Oke, saya akan menciptakan Microsoft Word, Anda bisa menciptakan Microsoft Word, dan kemudian Anda bisa menciptakan di sini, Anda bisa klik-klik dan menciptakan. Anda dapat melihat, kita memiliki penciptakan AutoCAD di Microsoft Word, Anda bisa menciptakan dimensi, Anda juga bisa menciptakan pada bagi tersebut dan mengisi position, saya akan menggunakan ini di sebelah tersebut. Dan kemudian untuk warb text, saya akan diubah di atas text. oke, jika anda membuat teks di sini, di depan, saya akan masuk lagi dan membuat teks di sini jika anda ingin mengedit gambar ini, anda hanya klik gambar ini dua kali, dan kemudian akan terbuka di AutoCAD. Sekarang saya akan mengedit gambar ini, saya akan menambah objek rectangle di sini, dan kemudian kita menambah objek circle di sini, oke, anda bisa tutup, dan kemudian anda bisa klik Yes untuk mengupdate gambar ini ke Microsoft Word, oke, anda bisa klik Yes, kita pergi ke Microsoft Word, dan kemudian anda bisa melihat kita ada objek white blank, anda bisa klik di sini, dan kemudian anda bisa klik AutoCAD drawing objek, dan klik convert, oke, kemudian anda bisa klik OK, dan drawing akan menjadi update, oke, anda bisa lihat, sangat mudah untuk menambah AutoCAD drawing ke Microsoft Word dengan opsi copy dan paste, jika anda ada pertanyaan tentang tutorial ini, anda bisa komen di bawah video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya di tutorial AutoCAD yang lain, yang lain, untuk melihat tutorial, dan sampai jumpa di video selanjutnya di tutorial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!